Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata Bagus atau nggak eh sebuah film itu pilih masing-masing Silahkan ditonton Jadi rate untuk series Crash Landing on You Dimas kasih 8,9 per 10 Hai guys, makasih udah klik video ini Jadi kali ini Dimas akan Nge-review series Crash Landing on You Dimana series ini tuh Begitu fenomenal banget Tapi udah tergeser dengan fenomenal The World of the Mary Tapi gak apa-apa Dimas ingin review Jadi banyak banget kan orang yang Request Dimas dari DM bawasannya Ini ceritanya bagus Dan Dimas termasuk orang yang lambat banget Ngabisin series Crash Landing on You Katanya banyak banget Dim gue cuman 2 hari Dim gue cuman 3 hari Dim gue cuman 4 hari Ya Dimas hampir sebulan ngabisinnya Oke kita masuk aja ke reviewnya Case-nya ada 2 yang paling utama Yaitu Hyun Bin yang memerankan Captain 3 Dan Son Ye-Sin yang memerankan seri Ya Hyun Seri Jadi mereka berdua ini tuh banyak gitu Karakter pendukung di belakangnya Termasuk kayak anggota Captain 3 Ayah ibunya Tapi Dimas gak mau bahas case mereka Karena yang paling utama adalah mereka berdua Nanti Dimas akan bahas karakter pendukungnya sekilas Distradary oleh Lee Jong Hyo Ini termasuk series yang populer banget Hingga Nagita Slavina Prilatukonsina juga ikut baper Karena Nagita itu disnapgramin Raffi itu Semenjak itulah Dimas kayak pengen banget Nonton series ini Dan akhirnya Dimas coba berlangganan Netflix Bagi kalian yang gak tau kalian bisa cek video sebelum ini Oke jadi ini merupakan series yang pertama kali Dimas nonton Berarti Dimas pertama kali nonton Drakor ya langsung crash landing on you Jadi sinopsis dari series ini adalah Pada suatu hari si Hyun Serinya ini ingin nyoba brand atau produk yang ingin dirilisnya Atau yang kayak mau baru di launching Tapi pada saat dia nyoba para layangnya itu Dia itu kayak nampak ada angin puting beliung gitu Kayak topan gitu dan mengelilingin benda-benda gitu Tiba-tiba kayak traktor atau benda-benda apa gitu melayang Dipikirnya kayak oh ini kok melayang gitu Dan akhirnya dia masuk ke dalam putaran angin itu Dan ternyata dia tersyampah atau jatuh di Korea Utara Nah disitulah dia ketemu Ri Jong-yu Dimana Kapten Ri ini adalah seorang militer yang kayak menjaga perbatasan gitu Sebenarnya dia ini kayak musisi gitu Dan dia tuh kayak suka min piano Tapi karena suatu hal yang kalian harus nonton Jadi profesi dia sekarang adalah militer Kapten Ri ini digambarkan sebagai pria yang mapan Elit, tersohor dan orang tuanya juga Orang yang gak sembarangan Merupakan direktur biropolitik gitu Jadi bener-bener dia tuh gak disepelekan Dan merupakan orang penting di Korea Utara Yun Se-ri ini juga memiliki kehidupan yang layak Elegan bahkan dia tuh memang kaya raya dan hartanya berlimpah Walaupun ada konflik antara keluarga Dan gara-gara konflik itulah Makanya keluarganya kayak seneng gitu Dia tuh kayak tercampak dan hilang gitu Dan dikabarkan dia mati Dan disinilah ceritanya dimulai Namun sejak petaka itu dia kayak jatuh ke Korea Utara Hanya Kapten Ri lah yang mau menyembunyikannya dan melindunginya Tapi ya namanya dia biasa hidup mewah Dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang di desa gitu Kesannya dan dia tidak ada mandi air panas Yang kalo misalnya dia mandi tinggal tekan tombol aja Nah di desa tersebut kan gak ada Jadi dia tuh kayak sedih juga Dia gak nyangka juga tapi dia berterima kasih Dia di tempat dia di Korea Selatan Itu dia tuh kayak makan ya sendirian Tapi kalo disitu kayak rame-rame gitu-gitu Kepribadian dia yang di Korea Selatan itu Tidak bisa dibawanya ke Korea Utara Karena sangat berbeda Dan disinilah dia mulai kayak beradaptasi Mencari apa arti kehidupan Kebahagiaan yang sederhana Dan persahabatan Meski pertemuan mereka tak terduga Ini dia tuh kayak sama-sama memiliki perasaan gitu Tetapi si Kapten Ri nya sendiri itu udah punya tunangan Dilihat dari trailer ya Dimas tuh awal kali tuh suka banget Dimana dia tuh kayak main para layang Terus itu dia jatuh ke Korea Utara gitu Yaudah gitu dari situ Dimas kayak mikir Ini berarti dia lagi kaya gitu Tiba-tiba dia dipaksa untuk jadi orang yang sederhana Dan gak tau bagaimana Kayak survive gitu hidup Di keadaan dia yang gak biasanya Biasanya dia hidup mewah Makan enak Pakaian yang bagus Disini dia tuh jadi kayak orang yang lebih Biasa aja gitu Ya dia harus menyesuaikan diri Nah dari sinilah Dimas awalnya kayak mikir Ini film yang cocok banget Karena mempunyai nilai kehidupan Edukasi juga Dari konflik yang dibangun Jujur menurut Dimas ya Di series ini itu udah jelas banget Dimana si Yun seri ini Kecelakaan gitu Dan dia ke Korea Utara Ada konflik keluarga juga Dari Yun seri dan keluarganya Dan ya dia tiba-tiba ditemukan oleh Kapten Ri Dan Kapten Ri jatuh cinta gitu Dan dia juga jatuh cinta Sebenernya konfliknya itu udah jelas banget Tapi bagaimana mengembalikan Yun seri Ke Korea Selatan kembali Itulah yang membuat series ini mempunyai nilai yang tinggi Jadi semuanya mencakup Sebenernya di series ini tuh banyak adegan sedih Scene-scene sedih Tapi yang amat disayangkan ya Menurut Dimas ini Itu banyak scene sedih gitu Dan jujur membuat Dimas nangis Tapi maunya Belum habisin sedihnya gitu Kayak masih berjalan sedihnya gitu Udah ganti ke scene yang Kayak masyarakat desa Terus Yang kayak permiliteran gitu Menurut Dimas agak diperlama sikit aja dulu Biar kayak emosinya tuh reda dulu gitu Tapi ya Gak apa-apa sih Itu gak terlalu menjadi masalah banget Tapi itu pandangan Dimas sendiri Cinematografi di series ini Dimas suka banget Karena si Yun seri itu kan main para layang Justru pengambilan gambarnya itu mantep banget kan Nunjuin situasi di atas langit Apalagi pas scene dimana mereka itu kayak ke Swiss gitu Jadi tempatnya ini gak hanya di Korea aja Tapi juga ada di Swiss Yang membuat hal ini menarik ya Banyak pembadangan alam juga Jadi gak hanya semata-mata drama Korea romantis Untuk lokasi dan tempat di series ini itu Itu lebih kesannya itu niat guys Karena Dimas baca artikel juga Dan Dimas lihat vlog juga Orang-orang yang ke tempat lokasi syuting Crash Landing on You Katanya Crash Landing on You itu Lokasinya itu Yang di desanya ya Yang di rumah Kaptenri Di rumah yang mereka masyarakat desa itu Katanya itu hanya Properti aja Dan bakal dihancurkan Jadi itulah yang membuat Dimas rasa Ini series itu niat banget Mungkin banyak juga budget yang dikeluarkan Sehingga ya Wajar-wajar aja Kalau series ini itu Laris Untuk tone warna di series ini itu Lebih ke kuning cerah Kadang-kadang cerah banget Biru gitu Dan cantik sih sebenarnya Untuk durasi di series ini Itu kan 16 episode Jujur karena Dimas nontonnya itu lama banget Jadi ya Dimas nge-reviewnya juga lama banget Aturannya Dimas bisa review dari kemarin-kemarin Tapi karena Dimas belum habis Ya gak bisa direview dulu kan Dan ini mantep dan nguras emosi banget Komedi yang dihadirkan juga seger banget Nah ini yang Dimas bahas Komedi di series ini itu lebih Kayak 90% nya itu yang buat adalah Anggota si Kapten Ri sendiri Karena si Kapten Ri ini pendiam Dan kayak anggotanya itu bikin lawak-lawak gitu Inilah yang buat series ini tuh jadi lucu guys Sebenernya Jadi gak hanya banyak sedihnya Tapi series ini tuh juga Nyajiin komedi yang segar Untuk make up di series ini Jujur Dimas terpesona banget sama Dan Ya tunangan si Kapten Ri Karena dia tuh cantik banget Walaupun Dimas rasa ya Paling cantik tuh dia Daripada si Yun Seri Tapi Dimas tetap suka karakter si Yun Seri Kayak dia tuh jadi baik Jadi gak sombong lagi Dia tuh jadi elegan gitu Dia juga jadi masyarakat sederhana Juga cocok Jadi Dimas memang lebih suka si Yun Seri Tapi kalau untuk cantiknya Dimas memang terpesona kali sama si Dan Yaitu tunangan si Kapten Ri Yang gak jadi tunangan lagi akhirnya Untuk sound dan soundtrack di series ini Itu semua soundtracknya Dimas suka banget Karena kadang-kadang soundtracknya itu bikin kayak sedih Pas sedih itulah soundtracknya muncul Jadi kadang-kadang pas udah soundtrack muncul Pasti ada air mata Selesai nonton series ini Dimas tetap juga lihat sound-soundnya Jadi soundtrack-soundnya terus Dimas dengerin Tiap malam Apalagi pas ngerjain tugas Kuliah online gitu Tetap Dimas dengerin Karena memang enak kali guys Dan throwback gitu juga Sama adegan-adegannya Yaps jelas aja Untuk artis dan aktor yang paling bagus di film ini Yang memang dua pemain utamanya Yaitu si Hyun Bin Dan si yang jadi Yun Seri Karena mereka itu memang kelop banget guys Memang kelop banget Katanya dia juga udah pernah main project bareng juga ya mereka Bukan hanya series ini aja Jadi mungkin pembawaannya udah dapet Kemistrinya udah dapet Antara si Yun Seri sama si Captain Ri Jadi untuk series ini Itu beneran bagus banget Kalau kalian memang punya waktu luang Apalagi ini di bulan puasa Hashtag di rumah aja Kalian bisa nonton series ini Sampai habis Jangan kayak Dimas lah Dimas nontonnya itu lambat banget Jadi feelnya itu udah hilang Makasih udah lihat review series ini Mau Dimas review apalagi series yang lain Kalian bisa komen di bawah Apakah The World of the Mary Dimas bakal tonton Dimas bakal review Kita lihat saja Terima kasih udah lihat review ini Sampai jumpa di review selanjutnya Bye bye